Jika episode sebelumnya olah menutup perjumpaan dengan beraksi di atas panggung catwalk, petualangan berikutnya di kota Istanbul, Turki adalah mengunjungi museum Hagia Sophia. Seperti diketahui, dalam sejarah Turki, Hagia Sophia memiliki nilai historikal tinggi dan menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Tak hanya megah, tempat yang awalnya adalah gereja katedral di era kepemimpinan Konstantinopel, berubah fungsi menjadi masjid pada masa kekuasaan Sultan Utsmani mulai 29 Mei 1453 hingga tahun 1931. Terkenal dengan kubah besarnya, Hagia Sophia dipandang sebagai lambang arsitektur Bizantium dan dinilai telah mengubah sejarah. Atas pertimbangan itu, bangunan ini disekulerkan dan dibuka sebagai museum pada 1 Februari 1935 oleh pemerintah Turki. Salih Pertanars ini adalah salah satu bangunan berserjarah yang luar biasa ya, namanya Hagia Sophia. Di sini yang tadinya gereja, kemudian jadi masjid dan sekarang jadi museum. dan kita lihat situasinya di dalam seperti apa, yang pasti katanya desainnya keren banget. Kalau dari luar aja, kayaknya bangunannya tuh unik dan keren ya. Jadi langsung aja kita lihat. Yuk! Kita lihat! Kita lihat! Ini keren! Tidak! Pastras! Bagaimana jelasin Pak Sulayman ini apa, bangunannya apa, bisa diceritain sejarahnya apa? Hagia Sophia, nama bangunannya ini, Santa Sophia, Ayah Sophia, ada beberapa nama. Orang Orkodos disebut Ayah Sophia, orang Katolik disebut Sam Sophia atau Santa Sophia. Artinya Divine Wisdom, bahasa Inggris, jadi hikmat mengatasnya, hikmat pemulihaan. Oh, pemulihaan lah ya, pemulihaan. Sophia dimangun beberapa kali, yang pertama itu tidak terlalu besar seperti ini. Oke, yang pertama tidak terlalu besar. Sudah hancur dari api, dan yang kedua itu ada revolusi juga, juga hancur. Yang ketiga, waktu Raja Justinian, Raja Romali, panggil dua arsitek. Waktu itu dari Tunku Barat, mereka datang sini bikin Hagia Sophia ini selama, ya dalam hampir tujuh tahun. Wow, berarti ini dibuat tujuh tahun? Iya. Saya menerima penjelasan dari Pak Sulaiman, hal menarik mata olah dan rombongan adalah mozaik Bunda Maria, yang berdampingan di antara kaligrafi Allah dan kaligrafi Muhammad. Tak ingin kehilangan momen langka dan bersejarah, ritual wajib foto bersama pun tak lupa dilakukan. Oke, saling pertanyaan, nah ini kalau di Istanbul ini ada tiga spot foto, kalau di area Sophia ini di area Sophia 1, terus 2 di masjid. Coba bisa lihat penjelasan. Nah, satu lagi ada di istana. Ada istana apa? Istana Top Couple. Oh, istana Top Couple. Ada di belakang, nanti kita kesana. Oke, lanjut. Kuas mengagumi kemegahan dan sejarah Hagia Sophia, tujuan berikutnya adalah istana Top Couple. Tak kalah menarik, istana yang merupakan kediaman resmi Sultan Usmania selama lebih dari 600 tahun, pembangunannya dimulai pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Oke, selebritanya sekarang kita udah sampai di Top Kpe Palace. Ya kan? Ya. Diceritain dong gimana sejarahnya Pak Bloman. Istana ini istana paling terkenal, salah satu paling besar di seluruh kerajaan. Oke. Itu Kerajaan Osmaniyah. Istana Kerajaan Osmaniyah. Jadi ini udah berdiri berapa tahun ya? Yang biasanya itu tidak terlalu luas seperti ini. Yang pertama kali dibangun zaman Muhammad Al-Fatih. Oh. Waktu itu nama istana ini disebut istana baru. Karena sebelum istana kerajaan keluarga kerajaan tinggal di Edirne. Oh. Setelah penakluk Konstantinopel ibu kota pindah ke istana juga bikin istana. Nama pertama ini istana baru namanya. Awalnya istana baru dan berubah menjadi? Rubah menjadi Top Kapu. Top Kapu asalnya pintu meriam. Pintu meriam. Ya. Top meriam. Top kapu artinya pintu. Pintu meriam. Sebelumnya di bawah ada satu pintu lagi. Di depan ada satu meriam. Selalu ada meriam. Nanti dalam artinya nama itu udah ganti. Kita masuk ya? Ya kita masuk. Kita udah masuk pintu pertama. Oh itu pintu pertama. Kompleks istana terdiri dari empat lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil di dalamnya. Pada puncak sejarah istana ini dihuni oleh 4.000 orang dan berfungsi sebagai tempat tinggal kerajaan. Kini istana Top Kapu digunakan untuk acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Selain dia tarik wisata bermacam peninggalan suci dari dunia Islam termasuk pedang dan jubah Nabi Muhammad SAW. Dia tarik istana Top Kapu beserta isinya akhirnya terbayar dalam kunjungan siang itu. Usai cuci mata dan berfotoria, Ola dan keluarga pun pamit undur diri. Satu hal yang unik adalah ia tak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu. Pembel 23p. Oke. Pembel 24p. Pulang. Tiba? Huh? Pulang. Pembel 24p. Pembel 24p. Apakah ini sekitar lokasi tempat ini? Apakah ini sekitar lokasi tempat itu? Ya. Sebenarnya sekitar lokasi tempat ini. Sampai jumpa di hotel Bye 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 Kisbah Alamai